berikutnya kita akan mencoba membuat logo yang sering kita jumpai yaitu gambar dari Sony Ericsson kita mulai dengan sebuah lingkaran seperti ini misalnya kemudian kita buat salinannya nanti supaya sama persis besarnya disini anda berikan warna hijau kemudian dengan interactive fill tool saya akan mencoba untuk membuat radial disini saya tempatkan disini saja posisi titiknya oke seperti ini saya double klik disini kemudian pada bagian ini saya beri warna hitam oke oke saya atur seperti ini oke kemudian saya tidak lupa untuk menghilangkan garis tepinya oke berikutnya kita akan buat lagi di dalamnya kira-kira sekian anda tekan shift kira-kira sekian oke kemudian kita kembali atur posisi ini titiknya disini tentunya dengan warna yang yang lain kita coba berikan warna yang lebih cerah oke seperti ini oke kurang lebih seperti ini kemudian saya tambahkan lagi satu lagi di dalamnya kita ubah posisinya ditempatkan disini oke oke seperti ini disini saya belum kurang mendapatkan nilai putih warna yang putih coba taruh kesini sedikit oke sampai disini saya sudah memiliki sebuah bentuk yang seperti ini kemudian pada bagian ini kita akan coba olah sehingga membentuk pola kas dari Sony Ericsson saya tambahkan sebuah oval disini saya putar dulu oke seperti ini kira-kira kemudian saya mencoba membuat sebuah bentuk yang seperti ini dengan pendekatan basic dari ship yang kita miliki contohnya kita bisa menggunakan tetesan darah disini misalnya seperti ini kemudian saya coba rotate saya rotate dulu posisinya disini kemudian saya tekan ctrl k untuk merupi key untuk menjadikan kurva sehingga saya bisa mengedit dengan ship tool oke sekarang kita edit disini bentuknya sehingga menyerupai bentuk yang kita inginkan oke anda bisa melakukannya dengan lebih sempurna nantinya oke seperti ini saja dulu kita coba seperti ini dulu kemudian misalnya seperti ini kemudian kita coba trim pada bagian ini terhadap lingkaran ini kita trim berikutnya bagian ini terhadap lingkaran karena yang kita buang adalah oke kita sudah memiliki bentuk yang seperti ini saya tempatkan disini oke CE ya kemudian dari sana anda bisa mengatur pemberian warnanya misalnya anda beri warna abu-abu hilangkan garisnya dulu kemudian kita menggunakan interactive tool oke saya gunakan radial oke kita atur dimana posisinya kita agak kasih agak gelap oke ini bisa tempatkan disini seperti ini seperti ini oke misalnya seperti ini anda sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini kemudian anda tambahkan beberapa titik disini ini saya buat hitam dulu untuk bayangannya kemudian saya convert to bitmap kemudian saya berikan efek blur kita lihat oke kemudian kita tempatkan disini CE oke kita taruh di bagian paling bawah nanti anda bisa mengatur apabila ini terlalu hitam anda bisa mengatur pada posisi yang lain oke kemudian anda diminta untuk membuat lingkaran berwarna putih disini dan kopikan saja kita buat agak kecil di copy lagi kecil oke bisa tempatkan begini oke kemudian anda membuat sebuah lingkaran lagi disini untuk cahayanya dengan warna putih kemudian dengan transparasi anda pilih radial pada posisi add kemudian ini anda buat hitam dan pada bagian ini anda buat putih oke anda bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan yang anda inginkan tentunya anda bisa semakin memperhalus bentuknya sehingga semakin mendekati apa yang anda inginkan pada prinsipnya penggunaannya adalah seperti tersebut tersebut yang tersebut yang tersebut Terima kasih.